Halo semuanya, kembali lagi ke kita, Notakum, nonton, tentang, apa Ries, bahas, hukum, kenal lagi nama gue, Safira Jaladiansyah, gue Edi Harbi Limah Ginting, gue Sanya Jamal, dan gue Adika Rahman, nah, kita hari ini mau bahas apa sih, katanya denger-dengar Notakum mau bahas kasus yang menarik banget ya, Ries ya? Oke dong, kita bakalan bahas kasus yang gimana sih sebenarnya si notaris itu menjadi pawang atau pembuatan otentik, itu bener gak sih kira-kira? Jadi, kita di podcast ini bakal membahas dua hal nih guys, yang pertama, gimana sih cara kita menemui aset-aset kita, dan kedua, itu adalah tips gimana kita mencari notaris yang paling cocok dan terbaik. Nah, jadi misalnya nih, kita berangkat, seperti yang kita ketahui ya, notaris itu memang merupakan pejabat yang ngebuat akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna di hadapan pengadilan. Nah, oleh sebab itu, salah satunya itu dia berangkat untuk membuat surat wasiat, dimana surat wasiat ini ada jenis-jenisnya gitu guys. Yang pertama itu adalah yang holografis, dimana ketika si pawaris datang nih, eh gue mau buat nih surat wasiat, tolong buatin ya. Nah, jadi akhirnya nanti si notaris bakalan buat nih surat wasiat tersebut. Nah, yang kedua itu yang bersifat umum. Nah, ini yang paling direkomendasikan ya teman-teman, karena ketika kita buat surat wasiat, kita itu bakalan dibantu langsung di depan notaris dibuat surat wasiat tersebut. Jadi, bisa sesuai dengan seharusnya undang-undang, karena notaris kan ngerti banget tuh kalau yang begini berian hukum gitu ya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah yang berhasil ya. Ini biasa disaksikan oleh empat orang, karena bersifat tertutup banget ya gitu ya. Nah, jadi notaris itu bakalan ngebuat si akta wasiat ini gitu. Jadi, dan dibacakan nanti setelah si pawarisnya itu berdunggang gitu. Nah, jadi tenang aja ya teman-teman. Notaris itu udah disumpah di depan menteri, dan dia tuh udah punya nomor register, jadi kayak, dan yang paling penting adalah kalau misalnya notaris itu ada kayak misalnya surat terjejian, kita nggak boleh keluar-keluar kemana-mana kalau kita jadi notaris. Oh ya, ya. Nggak boleh. Jadi rahasia sifatnya. Jadi, kalau ini yang suntan-suntan anti-creen series, jangan takut. Jangan takut karena bakalan aman lah kalian. Karena itu emang beneran nggak buat diri misalnya kayak, oh, notas social-socialnya. Oh, berarti kalau kayak, eh, gue nggak talis. Eh, selfie dulu dong. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke, boleh. Oke, oke. Jadi, sekarang gini, kita, gue akan harus tahu sama kakas gitu kan tentang suatu akta yang lontarin, misalnya lontarin speaking gitu. Nah, satu tuh ada seorang pria kaya raya nih ya. Dia itu ingin mengamankan asetnya nih. Nah, dan dia ingin mengamankan asetnya agar pihak yang dia inginkan itu untuk mendapatkan asetnya tersebut, bisa mendapatkannya gitu loh. Yang contohnya itu adalah seorang anak di bawah, di luar kawin gitu ya. Atau anak keselipuhannya gitu kan ya. Oh, ya. Wah, ya. Atau ya, pokoknya pihak-pihak yang ingin-inginkan lah gimana, saya juga dapatin kartanya dari harta warisan dia itu. Nah, apakah bisa gitu nah. Gimana nih agar pria ini bisa mendapatkan sesuai dengan hukum-hukum yang melaku, dan juga gimana biar terjamin, rahasiaannya, dan lain sebagainya. Apakah rotaris itu orang yang tepat untuk didatang di orang pria tersebut, ya kan? Jadi, ya, kan? Nah, kita bakal bahas nih guys hari ini di sini. Nah, sekarang nih kita bakal ngasih tau kalian gimana sih caranya kalian bisa pilih notaris-notaris yang berkualitas yang bagus dan cocok sama di rumah kalian semua. Jadi, yang pertama nih, yang pasti nih, kalian tak usah jauh-jauh nyari notaris dulu, kalian cari dulu dari lingkungan terdekat kalian. Kalian cari dulu dari keluarga, keluarga, teman dekat, yang kalian percaya. Yang pasti punya orang notaris yang kalian percaya. Dari orang sekitar. Orang sekitar. Terus, terus, terus yang kedua nih ya guys, kompanya tadi udah dari orang sekitar. Nah, menurut gue juga kita harus cari banget yang namanya referensi kerjaan-kerjaan itu gimana di luar kerjanya, gitu. Nah, itu tuh hal yang sangat amat bijak lah buat kita semua buat kalau mau mencari notaris. Nah, biasanya tuh orang notaris yang bisa dipercaya tuh notaris yang biasa udah nangani klaring-klaring kayak di PT, di BAC, di CV, itu bisa tuh percaya. Oke, guys. Oke, oke. Nah, jadi yang ketiga itu guys, yaudah datangin aja ke notarisnya. Lihat, ngomong interaksi kan keliatan dong ya, kayak cara ngomongnya. Kita bisa menilai, si notaris benar biaya gitu. Terus, apalagi nih, dia tuh udah pernah diwai transaksi kerjanya itu bersama dengan PT, perusahaan-perusahaan gede, atau bank. Ya, otomatis ya ga mungkin ga sih dia tuh kerja dengan notaris yang abal-abal gitu. Nah, ini yang keempat nih, kita harus cek profil notaris itu. Nah, ceknya itu wajib, ceknya tuh bisa di, ada yang di link-in, di link-in tuh bisa di cek, oh udah pernah ngapain aja nih notaris itu, yaudah udah pernah ngapain aja, apa aja. Terus, abis itu ada juga di portal notaris gitu, ada jadinya di website gitu. Kok ada, ga tau loh ya. Boleh kan, apa tuh namanya? Ate. Gak ada ya. PtR apa? Coba dong. Coba dong. Apa dong namanya? Portal notaris. Ada lah, pokoknya portal notaris bisa di cek di situ, nanti notaris itu, pokoknya ada ga kagotannya bener atau ga gitu guys. Nah, yaitu adalah www.atrbpr.go.id Gini nih, yaaah. Gini, yaaah. Gini, yaaah. Gini, yaaah. Gini, yaaah. Gini, yaaah. Gini, yaaah. Oke, jadi buat kelima nih, ada dong, masih banyak, bentar. Jadi, kalian harus cari resuensi itu sebanyak mungkin, jadi kalian punya opsi yang banyak, jadi kalian bisa tuh seleksi satu-satu nih, yang mana nih, yang mau kelima nih, yang mau dicos, yaaah kan. Yoi. Jadi, di ujung hari, kalian punya opsi yang paling bagus. Iya. Oke. Nah, ada lagi nih guys, kan itu kan yang kelima, yang terakhir menurutku. Ini tuh penting banget sih menurut gue untuk orang, kebaik kita semua. Still fail. Jangan lupa bandingin harganya guys. Oh iya. Oh iya. Pastiin harganya, pastiin kalian tuh dapet kotaris yang paling, apa ya, yang worth it lah ya. Bisa dibandingin gitu ya. Kalian bisa dibandingin itu dengan, apa ya, gimana tari-pari-pari tari itu terdaerah gitu dan lain sebagainya. Dan juga, implementasi rekomunasi lain itu juga bisa kalian bisa dibandingkan. Berarti jangan percaya harga doang ya. Iya. Karena harus sesuai diwayatnya. Iya. Oke. Hmm, keren banget ya, gila gak sih? Jangan lupa ya, abis ini kita punya episode yang kedua yang gak kalah pentingnya. Untuk kalian para-para pencari kebenaran. Bye bye. Bye bye. Bye bye.